Oke, selamat pagi ya hari ini hari Senin, sudah hari kedua puasa ya, kalau nggak salah ya, tapi nggak tau ada yang udah ketiga kali, ada yang baru mulai. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankan ya, semoga ibadah puasanya lancar ya, diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Oke, ini di order untuk Honda CR-V Gen 1, eh sorry, Gen 3 tipenya adalah H1, Gen 3 ini termasuk Honda CR-V yang paling laku ya, kalau yang Gen 4 udah jarang, Gen 5 atau Gen yang terakhir ini banyak ya, yang di Gen 4 itu facelift. Nah ini di Gen 3, di Gen 3 ini termasuk Honda CR-V yang tahun 2008 paling laku ya, dan sampai saat ini juga masih banyak orang yang pakai. Nah, bawaan pabrik menggunakan proyektor ya, menggunakan proyektor, low beam-nya, high beam-nya masih reflektor dan fog lamp. Nah, Anda bisa mengganti atau mengupgrade Honda CR-V tersebut dengan bohlam LED yang saya tawarkan ini. Bohlam LED ini tipenya adalah H1, bohlam LED ini adalah bohlam LED yang paling terang ya, untuk tipe H1. Saya belum menemukan yang lebih terang dibandingkan yang saya jual ini, ya. Dan selain itu, bukan hanya butuh terang, tetapi butuh stabil, butuh pemasangan PNP, butuh pemasangan plug and play, tidak banyak ubahan, tidak banyak bongkaran, seperti itu. Benar nggak? Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu, di sini ada logonya Juragan Lampu ya, Anda bisa lihat. Nah, kardusnya seperti ini, ya. Jika Anda bertanya, kardus seperti ini, Jumki Wenas Juragan Lampu, yaitu saya sendiri yang mereview bohlam ini, saya berani menjamin ini bohlam H1 paling terang. Bohlam ini 5.500 Kelvin. Memang saya tidak bisa membuktikan berapa Kelvin aslinya, kenapa? Karena kita sebagai orang teknis harus menggunakan data. Nah, data itu harus didapatkan menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur ini sedang kita pertimbangkan untuk kita miliki, ya, namanya spektrometer. Itu bisa membaca berapa color temperaturnya, dan bisa mengukur berapa output lumennya. Ya, seperti itu. Jadi, akan kita lengkapi di kemudian hari, ya. Nah, spektrometer. Oke ya, spektrometer, kita akan, ini doakan saja. Jadi, ini 5.500 Kelvin, 30 Watt. Bohlam ini masih tembus hujan. Warnanya putih, masih ada kekuning-kuningan. Bohlam ini driverless, tanpa driver, jadi tinggal colok soket saja, ya. Tinggal colok soket plus minus ke soket asli bawaan mobil, seterumnya masuk, dia akan nyala. Udah, gitu aja. Nggak ribet. Nah, untuk penyetingan, dia juga bisa adjustable. Adjustable-nya adalah maju-mundur, ya, untuk mencari fokusnya. Tetapi, kita akan settingkan, mendingan Anda dorong maju saja. Tetapi, kita akan ada yang bagian digerus sedikit, bagian sini, supaya bisa didorong lebih maju lagi. Karena, untuk Anda adjustable fokusnya. Anda bisa tarik mundur atau didorong maju, ya. Kita akan papas sedikit, supaya dia bisa lebih maju lagi, bohlamnya. Bohlam ini, 30 Watt, ya, 5.500 Kelvin, paling terang. Dan syarat selanjutnya adalah, Bohlam ini harus stabil, ya. Tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran, bohlam itu ngedrop. Ya, bohlam itu ngedrop. Jadi, Watt-nya tidak real, ya. Ini saya jamin real. Bohlam ini juga tidak storing, apalagi namanya mobil Honda. Honda itu peka sekali terhadap yang namanya gangguan-gangguan, klistikan, error, ya, storing. Karena mobil Honda full dengan sensor, ya. Lebih banyak sensor atau lebih banyak indikator dibandingkan Toyota, ya. Ya, sudah rahasia umum seperti itu. Mobil makin canggih, makin mahal. Tentu elektronik makin ribet, ya. Bohlam ini berpendingin double cooper, ya. Bukan single cooper, tetapi double cooper. Di sini adalah ada dua buah batang tembaga untuk menarik panas, membuang panas, ya. Ada heatsink dan ada kipas. Kipasnya adalah versi high speed, ya, sudah yang terbaru. Kenapa saya bilang ini versi high speed? Karena saya juga sudah, datanya kita sudah ukur, ya. Di sini ada namanya alat luxmeter, dan di sebelahnya ada alat yang namanya takometer. Kita sudah mengukur, dia punya speednya adalah 9.000, 8.000 sampai 9.000 RPM. Ya, 9.000 RPM itu didapat, kipasnya sudah terkonek dengan driver, led nyala. Tetapi kalau Anda ngetes kipasnya di luar, tanpa ambil power supply dari driver, dia bisa mencapai 12.000 RPM, ya. Jadi ini bohlam benar-benar high speed, ya. High speed. Kenapa Anda butuh kipas yang high speed? Karena nyawanya led itu ada di kipas. Kipasnya bagus, tentu dia akan, pendinginan bagus tentu dia akan awet. Tidak ngedrop wattnya, tidak meredup, ya. Dan jangan salah, ya, banyak orang salah menafsirkan video saya. Bos, bohlam katanya nggak ngedrop. Nih, bohlam lainnya juga nggak ngedrop, dia buktikan dengan yang alat ukur yang namanya wattmeter. Memang tidak ngedrop. Jadi watt tidak ngedrop itu ada dua macam. Ya, bohlam tidak ngedrop itu ada dua macam. Wattnya tidak turun, cahayanya tidak turun. Ada bohlam yang wattnya tidak turun, tetapi cahayanya menurun. Itu juga tidak bagus ngedrop. Nah, bohlam ini watt tidak turun, cahaya tidak turun. Itu yang dinamakan stabil. Ya, seperti itu. Pemasangan bohlam ini juga tinggal PNP. Jangan lupa kalau mau masang, lepas dulu ininya. Pastikan nok ini dua nyantol di proyektornya, sudah nyantol baru diklipkan. Baru diklipkan, sudah diklipkan, baru bohlamnya masuk. Tinggal konekan plus dan minus selesai. Ya, sebenarnya PNP untuk Honda CR-V Gen 3, tetapi posisi pemasangannya yang agak ribet aja, karena ruangan mesinnya sempit. Ciri khas Honda seperti itu, ruangan mesin sempit. Ya, jadi Anda harus lebih berhati-hati, kalau untuk saya yang tangannya gendut begini, agak susah untuk masuk. Ya, itu aja sebenarnya. Sebenarnya memang PNP banget masangnya. Ya, oke. Mereknya apa? Banyak yang masih bertanya. Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya Juragan Lampu. Anda bisa lihat. Dan di sini ada segel Juragan Lampu juga, yang mengenandakan artinya ini produk punya saya. Barang ini bergaransi, jadi jika ada rusak atau kerusakan, Anda silakan komplain ke saya. Sertakan bukti transaksinya. Saya akan mengecek nomor registernya di sini, ada nomor registernya. Jika masih bergaransi, dan memang produk dari Juragan Lampu yang kita keluarkan, kita akan tukar baru. Ya, seperti itu. Oke ya, ini untuk Honda CR-V Gen 3. Nah, pertanyaannya banyak yang menganggap, wah Pak, bagaimana kalau dibandingkan dengan saya mengganti proyektornya keseluruhan? Sebenarnya, ini kembali lagi kepada Anda. Kembali lagi kepada Anda. Kenapa? Karena Anda yang punya mobil, dan Anda yang punya uang. Anda yang punya uang, jadi Anda harus siapkan budgetnya. Kalau Anda mengganti proyektornya keseluruhan dengan bilet atau dengan proyektor apapun itu, Anda keluar uang lebih banyak. Satu. Kenapa? Karena mengganti proyektor itu tidak gampang dan tidak PNP. Tidak PNP. Anda sudah membuka headlamp, artinya Anda sudah mengambil resiko untuk masuk air. Itu satu. Kedua, kalau Anda ganti proyektornya, kemungkinan geter. Geter banyak. Tidak center. Arahnya tidak tahu ke kiri atau ke kanan. Walaupun Anda di setting atau Anda pergi ke tempat yang profesional. Pasti kemungkinan itu ngembun sudah pasti ada. Masuk air maksudnya. Kedua, pemasangannya tidak benar antara kanan dengan kiri. Dan yang pasti biayanya ini banyak. Saran saya, jika Anda punya dana sekitar 2 juta, Anda belilah headlamp low beamnya tipe ini yang saya review saat ini dan Anda beli fog lampnya untuk yang tiga warna. Itu lebih baik kalau menurut saya. Anda dengan dana 2 juta sudah pasti kinclong. Hujan, kabut, jalanan basah, jalanan kering, pasti Anda aman. Anda mau jalan mudik pun enak. Daripada Anda mengganti proyektornya dengan bilet atau mengganti proyektornya dengan aftermarket yang lain. Karena mengganti proyektor itu, menswap itu tidak gampang. Anda mau swap engine atau Anda mau ganti proyektornya tidak gampang. Karena dudukan berbeda. Tidak ada yang PNP dan harus black headlamp. Black headlamp itu resiko ngembun, itu sudah pasti. Apalagi jika Anda orangnya sibuk, tidak ada waktu untuk mengoprek-ngoprek yang bulat-balik ke bengkel ini itu, ya belilah yang PNP. PNP itu artinya plug and play. Tinggal pasang, tinggal pakai. Seperti itu. Oke, Anda mau beli barang ini bisa di WhatsApp saya 0898 269 3838. Silakan WhatsApp dulu. Nanti saya kasih link-nya untuk pembelian kalau Anda memang mau beli di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee. Tak masalah buat saya. Tetapi jujur ngomong apa adanya harga memang lebih mahal di online shop tersebut. Karena kenapa? Kita ada biaya yang namanya super seller, ada biaya layanan, ada biaya admin yang dipotong ke saya sebagai penjual. Nah, itu makanya harganya kenapa lebih mahal. Jika Anda mau lebih murah, ya transfer BCA saja. Ya, seperti itu. Tapi terserah, saya tidak memaksa Anda untuk beli dimanapun. Sama saja buat saya. Karena saya juga tidak mau menipu Anda. Karena saya sudah, dari awal video YouTube saya lahir pun, saya sudah bilang, saya tidak mau menipu orang. Karena rugi. Ruginya kenapa 15 tahun nama saya dibangun hanya dengan gara-gara uang 1 juta, kita mau kabur. Nama saya lebih mahal dibandingkan harga 1 juta itu. Oke, cukup ya reviewnya. Untuk Honda CR-V Gen 3. 5500 Kelvin, 30 Watt. Bolam ini 3800 Lut. Sudah versi terakhir. Makanya kenapa saya membicarakan soal kipas-kipas-kipas. Karena kalau wattnya kita, luxnya kita tinggikan, wattnya kita tinggikan, itu lebih panas. Lebih panas tentu kipas anginnya mesti lebih gede. Ya, sama seperti Anda, Anda punya motor, Anda bore up, atau Anda punya mobil, Anda naikin HP-nya. Tentu pendinginannya mesti lebih bagus. Seperti contohnya pakai oil metric cooler, kipas radiatornya diganti, air radiator juga diganti. Ya, pokoknya Anda, pemain modif mesin, Anda tahu lah ya. Power mesinnya Anda naikkan, tentu mesin akan lebih panas. Ya, sama. Ini light juga akan lebih panas. Makanya kita berbicara soal kipas, 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 kipas. Kipasnya kita, bagaimana kita improvement-improvement terus soal kipas. Ya, karena utamanya adalah kipas. Satu, tahan air. Kedua, harus stabil juga kipasnya muternya terus-terusan. Untuk pendinginan. Ya, oke. Cukuplah reviewnya. Anda sudah, saya sudah banyak review-review di sebelumnya. Ada yang bertanya juga, Pak, ada nggak contoh hasil outputnya? Nah, ini sebagai masukan untuk saya juga dan untuk Anda juga. Nah, yang sudah beli silahkan kirimkan videonya ke saya. Karena kalau saya yang menghasilkan videonya, saya dianggap tidak objektif. Karena kamera itu zaman sekarang bisa tipu-menipu. Foto juga bisa tipu-menipu ya. Namanya pedagang pasti mendiskrimisikan barang yang bagus-bagus. Foto pun dikasih yang bagus-bagus supaya Anda beli. Tetapi kenyataannya takutnya tidak sesuai. Saya tidak mau Anda membeli kucing dalam karung. Saya menjabarkan speknya ini adalah 3.800. Jadi bisa hampir 4 kali lebih terang daripada halogen standar 55W mobil Anda. Halogen H1 55W itu 1.000 lux. Ini bisa 3.800 lux. Berarti 3.8 kali. Hampir 4 kali loh. Lebih terang daripada halogen mobil Anda. Itu secara teori lebih terang. Fokusnya adjustable, seharusnya outputnya akan padat. Lebih padat sudah pasti. Karena jarang saya mengumpulkan testimoni. kecuali di-uploadkan video. Kalau di-uploadkan video saya bisa upload ke YouTube. Tetapi kalau testimoni berupa WhatsApp, Pak, terang Pak, itu ya oke. Terima kasih Pak. Semoga awet lancar ya. Seperti itu aja. Jadi kalau bertanya saya testimoni nya mana, saya jarang mengumpulkan testimoni. Saya jarang mengumpulkan testimoni karena testimoni ini kadang-kadang orang pedagang ya dibikin yang bagus-bagus. Yang jelek-jeleknya kan tidak di-share. Nah saya tidak mau sampai tidak berimbang testimoni itu. Ya pokoknya intinya kalau ada video saya upload ke YouTube. Kalau tidak ada videonya ya berupa chat WhatsApp saya ya berarti saya tinggal klik chat sudah selesai. Nah makanya saya menghimbau untuk customer saya kalau sudah beli Anda merasa ada kekurangan atau ada ada ketidakkuasan. Ya Anda ngomong di video itu akan kita upload. Apa adanya Pak. Ya. Kurang terang atau terang atau ini atau itu bikinkan videonya saya upload ke YouTube. Ya. Oke. Terima kasih.